Halo guys kembali lagi bersama saya Pestriakor jadi di video kali ini seperti yang kalian baca di judul juga thumbnail kali ini saya bakal coba nge-remake atau membuat kembali video tips untuk kalian dalam bermain Pest Mobile 2021 dan sebelum kita ke videonya seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe silahkan dipencet dulu tombol subscribe di bawah aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main Pest Mobile juga so kita langsung aja ke videonya Oke guys jadi di video kali ini saya bakal coba nge-remake atau buat lagi video tips dalam bermain Pest Mobile 2021 karena sebelumnya saya juga sudah pernah nge-remake atau buat lagi video yang dulu atau yang pas awal-awal saya yang YouTube kalau kemarin kita atau saya sudah nge-remake video video yang cara dapetin GP tanpa bermain yang belum nonton saya juga klik di kanan atas videonya dan untuk sekarang mumpung lagi season baru jadi saya bakal coba nge-remake buat lagi video yang ini yang viewsnya banyak banget udah lebih dari 180 ribu view ya jadi saya bakal buat lagi karena jujur pas saat itu baru awal nge-youtube jadi masih kaku masih ya masih ini ya masih kaku lah pokoknya jadi takutnya penjelasan di sana itu kurang jelas jadi disini saya bakal coba nge-remake jadi membuat lagi video yang konsepnya sama pembahasan juga sama seperti video saya yang dulu ya Oke kita langsung aja kali ya ke pembahasan pertama dan untuk pembahasan pertama adalah apa itu carryover player atau pemain bawaan nah disini saya bakal bahas lagi ya bahas lagi karena sebenarnya saya sudah pernah bahas tapi itu di video yang dulu dan sekarang saya bakal remake atau buat lagi ya kita langsung aja carryover player adalah atau pemain bawaan adalah yang latarnya abu-abu seperti ini ya yang kalian juga bisa lihat di perincian pemain ada jenis kartu pemain bawaan nah pemain bawaan ini adalah sama dengan carryover player ya bedanya pemain bawaan bahasa Indonesia carryover player bahasa Inggris ya dan ya carryover player ini atau pemain bawaan ini adalah pemain yang kita bawa dari versi PES sebelumnya mau dari 2019-18 maupun yang musim kemarin PES 2020 itu pemain yang kita bawa bawaan atau carryover player ya guys cukup jelas kan untuk pengertian pemain bawaan atau carryover player nah sekarang apa sih bedanya pemain bawaan atau carryover player dengan yang latarnya biru ini ya atau pemain pemain dasar best player nah best player ini adalah pemain yang kita dapat saat di PES 2021 ya cukup jelas untuk perbedaannya jadi kalian juga bisa lihat di perincian pemain dan ada jenis kartu pemain dasar atau best player Oke kita lanjut kelemahan pemain carryover player adalah ini guys yang paling menurut saya paling mencolok yaitu adalah pemain bawaan atau carryover player kondisinya akan selalu C ya guys nah ini akan selalu C beda dengan legend yang selalu B ya untuk kondisinya jujur kondisi ini menurut saya cukup berpengaruh ke performa pemainnya saat kita gunakan dan seperti yang kita tahu kalau PES ini ada kondisi lebih baik atau kondisi lebih buruk jadi misalkan nih Mbappe di realnya itu lagi bagus nah pasti Mbappe akan ratingnya itu B atau A ya dan itu juga bakal keganti di PES kalau Mbappe nya itu adalah best player atau pemain dasar tapi dimana ada kelemahan disitu juga ada keunggulan ya dan pasti juga banyak kalian yang udah tahu kalau yang peteran ya yang sudah main lama keunggulan dari carryover player adalah harga jualnya yang sangat tinggi guys bisa dilihat 16ribuan GP hanya untuk satu pemain ya sedangkan di sini yang 90 ratingnya kita coba lepas 1400 bayangkan guys berhak cuma beda 5 ratingnya ya seakan hitamnya Abraham ya untuk pemanding ya karena sama-sama 90 ratingnya 5000 kalau eh ini yang best player the fuck 1400 cukup jauh untuk jarak atau selisihnya ya Nah jadi itu untuk keunggulan pemain carryover nah jadi untuk tips yang pertama pertama adalah kalau kalian punya dua pemain bawaan atau carryover saya saranin jual salah satunya ya Nah untuk gampang gimana caranya itu kita ke sortir dan dimiliki kita cari yang pemain pemainnya itu cuma dua yang kita punya ya Nah contohnya disini Werner saya punya dua Jovic Richard Risen Martinez dan Gabriel Jesus jadi untuk tips yang pertama kalau kalian punya dua carryover player kalian jual aja satu satu ya salah satunya Kenapa karena misalkan nih saya punya dua carryover player Werner dan nanti misalkan saya bakal saya dapat Timo Werner yang best player nah tiga Werner tersebut tidak bisa kita tukarkan atau trade karena beda jenisnya ya karena yang saya dapat di PES 2021 itu adalah adalah Werner yang best player atau pemain dasar jadi beda jenis kartu dan tidak bisa kita trade atau tukarkan nah mungkin banyak dari kalian yang juga bertanya nih misalkan kalau misalkan dua-duanya Werner dijual nggak apa-apa ya tentu nggak apa-apa ini saya saranin saran satu ke kalau misalkan saya mau simpan Werner ini nggak mau dijual sebelum saya punya Werner yang pemain dasar nah nanti pas saya punya Werner pemain dasar atau best player baru saya jual Werner yang satunya nah ngerti kan jadi saya mau keep Werner ini sampai saya punya Werner yang best player guys ini kita langsung contohin aja ya dan sini saya saranin yang dijual pastinya yang ratingnya lebih tinggi ya guys atau levelnya lebih tinggi di sini Werner Muka Jovic yang ini Richard Listen a few moments later Oke guys tadi saya sudah skip ya biar lebih cepat jadi ini saya sudah eh pilih 35 pemain yang bakal kita jual atau kita lepas dan kita lihat berapa totalnya 490.000 GP guys bayangkan 35 pemain loh ini baru 35 pemain belum kalau semuanya ya Oke kita lepas dan boom GP saya jadi satu juta guys Wow mantap sekali ya untuk tips yang pertama ini dan nya kita langsung aja ke tips yang kedua dan untuk tips yang kedua itu adalah tentang tukar atau trade pemain ya itu disini kartu pemain ini dia atau ya kita bisa bilang ini ya trading players atau tukar pemain nah jadi untuk tips yang kedua adalah saya saranin kalian sebijak mungkin menukarkan pemain pemain ini pemain yang sama karena apa karena menurut saya dalam trading players ini di awal-awal eh benar-benar sangat harus pilih-pilih gitu guys pemain yang kalian pilih untuk kalian rekrut nah disini misalkan saya bakal coba tukar ini aja sih ini aja dulu ya silverball kubo dan karena saya punya rencana untuk full in squad bayar munceng jadi saya bakal coba tukar dengan silverball bayar munceng nah jadi itu untuk tips yang kedua adalah usahakan sebijak mungkin atau ya sesuaiinlah dengan keinginan kalian ya atau kalian itu ingin pemain siapa-siapa ya itu bijak gitu ya sesuai keinginan kalian karena tentu saja tiga pemain carryover kalau ditukar bakal dapat satu pemain dasar atau best player ya dan itu untuk tips yang yang kedua cukup simpel kan ya kalian usahakan ya kalian tahu lah apa yang ingin kalian inginkan apa yang kalian butuhkan gitu jadi bijak atau sesuaikan dengan kebutuhan kalian lalu untuk tips yang ketiga sekaligus menjadi tips terakhir adalah tentang gameplay defense mobile 2021 ya yang pasti kalian kalau sudah main ngerasain sih ada perbedaan sedikit sedikit dalam gameplaynya yang pertama yang paling keras menurut saya adalah kalau gerakan kaki pemain itu jadi lebih realistis guys atau lebih real gitu ya kayak kelihatan asli misalkan saya gini-gini nah gini-gini lebih kelihatan gendel gitu ya gerakannya semut gitu guys ibaratnya kalau misalkan ke disini nah gitu-gitunya atau eh ya pokoknya gerakannya itu bener-bener lebih realistis ya lalu untuk trik-triknya masih sama ya misalkan untuk nge-skill itu kita lari dan klik lari dan klik nah lari dan klik untuk tembakan penipu atau tembakan tipuan tembak klik tembak slide ya kalian tahu lah slide atau klik sama aja kalau untuk umpan 12 umpan klik bakal maju pemainnya itu masih sama ya untuk trik-trik dalam skill mengeluarkan skill pemain masih sama dan nggak ada yang berubah ya terus untuk gameplay yang saya rasakan beda dengan PES 2020 adalah aliran bolanya itu lebih real ya bisa dilihat perhatikan bolanya dalam menggelinding ataupun dalam bergerak gitu ya lebih realistis lebih lambat sih ya tiba untuk detailnya itu jadi alur bola umpan itu lebih lambat menurut saya dan itu bagus karena lebih realistis ya dan mungkin itu aja guys untuk video tips dalam bermain PES Mobile 2021 sekaligus ini ya sebenarnya ini remake aja sih ya saya buat atau bikin lagi videonya karena waktu dulu penjelasannya menurut saya kurang ya kurang ya kurang lah pokoknya masih kaku gitu jadi ini saya bikin remake atau bikin lagi videonya supaya kalian yang belum nonton atau yang masih baru main bisa mendapatkan informasinya dengan jelas ya dan mungkin itu aja guys untuk video kali ini terima kasih untuk kalian sudah nonton videonya sampai habis jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video video saya selanjutnya like juga video ini kalau kalian suka dan share ke temen-temen kalian yang suka main PES Mobile juga so kita ketemu lagi di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax